Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih Yolah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Di mana pun kalian berada Apa kabar hari ini Sehat? Alhamdulillah Semoga Allah berikan kesehatan Allah berkahkan rizikinya Dan Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya Kemudian Allah jadikan kita Orang-orang pilihan Allah Yang tidak dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah Amin Ya Allah Salam kangen buat kalian yang sudah sering Bolak-balik ke sini Ayo 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 Dipecah tombol like Di share Kemudian Jangan disekip iklan pendeknya Yang panjang boleh ya Dan juga untuk yang baru Pertama kali nonton video ini Mas Tulu ucapkan salam kenal Jangan lupa subscribe Lonceng Share Like Dan juga Jangan disekip iklan yang pendeknya Matur sembah nun Terima kasih Semoga Sedekahnya diterima Sampai Allah Ditukar dengan rizikli pemelipah lagi ya Amin Mas Tulus kasih kabar buruk terus kan Dari kemarin Kalau Mas Tulus 2 bulan ini gak gajian Gara-gara performanya turun jauh Drastis Gara-gara teman-teman suka ngelewatin iklan Ya kan Satu gak gajian Yang kedua performanya Mas Tulus turun Subscriber naik terus Alhamdulillah Tapi performanya turun Karena yang nonton itu tidak Terlalu Gimana Kalau istilah Youtube itu tidak terlalu open Karena jaringan tidak like Kalau jaringan tidak like Berarti jaringan tidak tertarik Dengan videonya Mas Tulus Gitu loh Jadi terkesan terlihat tidak tertarik Nah teman-teman yang nonton Ayolah Di like Di share Dan satu lagi Jangan di skip iklan yang pendek Biar Mas Tulus bisa gajian ya Kerjaannya Mas Tulus Sudah banyak yang cancel Sudah mau deget-deget puasa rek Lain jendangan pelit sama Mas Tulus Terus tidak mau ketik Pencet iklan di skip terus Mas Tulus nanti makan apa Ayo Nanti kalau Mas Tulus kurus Gimana Jempolnya aja tinggal segini Sekarang tuh Kelinggi gue Kalau bikin-bikin kayak jempol ya Jempol gue kayak paha Selamat pagi Siang sering dan juga malam Untuk para subscriber Dari Sabang sampai Marokai Dari Papua sampai Pulau Rote Yang terus bergabung Menemani Mas Tulus Terima kasih banyak Dalam negeri sampai luar negeri Pokoknya tanpa terkecuali Semoga semuanya sehat Diberi kemudahan riski Berkah Barokah Pokoknya semangat Terus buat hari ini Jangan lupa tetap Patuhi pertolongan kesehatan Yang belum vaksin Cepet vaksin Pakai masker Jauhi kerumunan Kalau gak ada kemungkinan Di rumah aja Gak usah jajan-jajan Kalau gak punya duit Bendingan di rumah Ya namanya gak punya duit Masa jajan sih Pokoknya yang terbaik aja Buat kalian semua Mudah-mudahan Yang lagi sakit Semua cepet sembuh Yang lagi dalam kondisi Harus ya Lagi musim-musimnya Batuk Flu Mutaber Tipes Dbd Cikungunya Pokoknya Yang lagi sakit-sakit Semuanya Semoga cepet sembuh Jangan lupa tetap fit lagi Fikirannya ditenangkan Gak usah mikirin yang gak-enggak Soal hutang Besok dipikir lagi Sempenting sehat aja dulu Oke Kalau kita udah sehat Kita bisa nyari duit Kalau kita udah nyari duit Kita bisa bayar hutang Jadi gak usah dipikirin Semangat aja dulu Semangat kan dirimu bro Ayo semangat bro Gue lagi ngapa sih hari ini ya Dan teman-teman Info sedikit Mas Tulus akan gelar Sedekan Nasi Boxnya Di hari Jumat nanti Tanggal 25 Februari 2022 Dan digelarnya di Jakarta Teman-teman yang masih mau join Silahkan aja boleh Nah Teman-teman yang sudah bantu Terima kasih banyak Untuk yang belum bantu Untuk nambahin Sedekan Nasi Box Gimana caranya Mas Tulus Langsung klik kolom deskripsi sekarang Transfernya minimal 12 ribu Maksimalnya Unlimited Terserah kalian Tapi minimalnya 12 ribu Oke Teman-teman yang mau ikut join Silahkan langsung Klik kolom deskripsi sekarang Ada nomor rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Transfernya minimal 12 ribu Maksimal terserah kalian Dan Ada di kolom deskripsi Ada nomor whatsapp 0857 541001 TPL8 Khusus buat kalian Yang mau pesan minyak bidara Harganya 180 ribu Belum termasuk ongkos kirim Kalau mau pesan Gimana caranya Langsung DM ke Mas Tulus aja Mas Nama saya Bu A Pak B Nalamat saya di jalan Blablabla RT ini RW ini Kelurahan ini Kecamatan ini Kode posnya ini Nomor hp saya ini Pesannya 1 pcs sama 2 pcs Mas Tulus misalnya Nanti langsung Mas Tulus kabar Oke Maksimal yang sangat Untuk yang sudah pesan Sudah transfer untuk sedekah Sudah membantu Mas Tulus Tanpa terkecuali Mudah-mudahan Lalu ditukarkan rezeki lebih melimpah lagi Dimudahkan untuk segala urusan baiknya Dan ditukar dengan dimudahkan Segala hajat baiknya Dikobul sama Allah Niatnya Untuk apa sedekahnya Dan semoga Allah kobul Kemudian disampaikan kepada yang dituju Amin Matur Sombanduan Terima kasih banyak Dan Tanggal 1 Maret Mas Wardi itu kan mau ulang tahun Jadi Mas Tulus bikin among-among Sekaligus bikin among-among Buat bayi bajangnya Mas Tulus Jadi Sementara waktu Banyak yang di-Mas Tulus Bikin among-amongnya Saya ikut nyumbang dong Saya pengen ikutan gabung juga Soalnya kan Saya punya anak yang keguguran Saya punya anak yang Pernah saya gugurkan Pada waktu dulu Dan saya pengen anak saya itu Ikut Mas Tulus aja Nah Sorry Sekali lagi Mas Tulus tidak buka donasi Mas Tulus tidak buka donasi Khusus itu dari Dana pribadi aja Soalnya dibikinnya hanya 50 box Bikinnya tidak banyak Bikinnya hanya 50 box Dan itu terjadi Mas Tulus bikin tanggal 1 Maret 2022 Jadi Mas Tulus tidak buka donasi Mboten rima Ya Dari diriku aja sendiri Oke Mboten Orang-orang baik Semoga sehat selalu Amin Hari ini mau bahas apa Mas Tulus Mas Tulus pengen bahas sesuatu Yang lagi FYP Woy Kalau kata nak titok FYP FYP Viral Ya Apakah sesuatunya itu Soal ada salah satu ustadz Saya gak sebutkan namanya ya Ada salah satu ustadz Yang memberikan statement Ke media Atau ke Sosial media Salah satunya Untuk ya Aku gak tau sih tayangnya dimana Awalnya Secara live di Youtube Atau apa Aku gak tau Tetapi Ada ustadz yang memberikan statement Atau mengeluarkan statement Soal Mohon maaf Aku sih setelah aku baca Ustadznya katanya Tidak mengatakan Kata haram untuk wayang kulit Ya Jadi kemudian Ada statement yang keluar Berita yang Berita yang beredar itu adalah Seorang ustadz mengeluarkan statement Untuk memusnahkan Wayang Nah ini Ini yang pengen Mas Tulus bahas dari kemarin Pengen dibahas Dan teman-teman pada penasaran kan Jadi Ada seorang ustadz ditanya Sama salah satu Jamaahnya Kemudian ustadz tadi menjawab Kalau Salah satu jawaban dari beliau adalah Wayang tadi termasuk adalah Budaya yang Sorry Wayangnya harus dimusnahkan Kemudian Banyak orang yang terpanjang emosinya Sampai ada yang lapor polisi Dan lain sebagainya Untuk Ditindak secara tegas Sebetulnya untuk Ya intoleran Atau toleransinya itu Agak kurang dengan kondisi seperti itu Dan Kemudian ustadz tadi memberikan Klarifikasi Dengan video baru lagi Mengatakan kalau Saya tidak pernah mengatakan Kalau wayang itu haram Saya tidak pernah mengatakan Kalau wayang itu dimusnahkan Ya Wayang itu Yang disuruh dimusnahkan itu adalah Wayang dari dalang yang mau taubat tadi Jadi Di dalam sebuah pertanyaan tadi Di dalam Mas Tulus jelaskan dulu ya Nanti baru kita bahas Di dalam sebuah statement Yang dilontarkan sama si ustadz Dia mengatakan kalau Ada jamaahnya yang bertanya Soal wayang kulit Bagaimana pendapatnya Jadi itu adalah sebuah saran Kalau memang budaya tadi Tidak sejalan dengan Islam Alangkah baiknya Kalau budayanya tadi Digeser Diganti dengan tradisi Dan juga budaya Islam Karena agama kita Islam Itu menurut ustadznya Dan ustadz Sang ustadz juga mengatakan Dia tidak pernah mengatakan Wayang itu haram Sang ustadz juga mengatakan Kalau wayang itu Tidak harus dimusnahkan Dalam pertanyaan Dalam tanda kutip Yang harus dimusnahkan adalah Wayang yang dimaksud Dalam pertanyaan orang tersebut Aku masih tidak Aku masih tidak Terlalu memahami itu juga sih Tapi Sedikit mengerti Sedikit memahami Apa yang ustadz itu sampaikan Nah Garis besarnya seperti itu Dan sekarang masih gaduh banget Ada Gus Miftah juga Yang kurang terima Kemudian Beberapa dalang Yang menggelar wayang kulit Dan wayangnya itu Ternyata si ustadz tadi Yang dihajar Sama Prabu Bolo Dewo namanya Dan itu viral di tiktok Viral di instagram Dan itu Salah satunya Yang tempat menayangkan Mas Gatot Jatayu Mas Gatot Jatayu itu Channelnya ada disini Gatot Jatayu itu Salah satu Penontonnya Kisina Nugroho Fansnya Kisina Nugroho Yang suka ketawa itu loh Pendolop Kalau bahasa jawanya Jadi Dia yang suka ketawa Kalau Kisina Nugroho Lagi mayang Ingat gak suaranya Nah Di channelnya itu Aku pernah lihat Dan dia juga share Di channel youtube Kemudian di instagram Juga di share Di tiktok juga di share Dan aku sempet kaget juga Ketika denger Hah Yang digebukin itu ya Wayang tokohnya Sama persis Seperti ustadz yang dimaksud Kemudian dihajar Sama Prabu Bolo Dewo Karena mengatakan Wayang itu haram Dan lain sebagainya Oke Si ustadz memberikan Klarifikasi Bukan berkilat Tapi memberikan klarifikasi Kalau dia tidak mengatakan Wayang itu haram Yang dimaksud Bukan untuk semuanya Bukan untuk kebudayaannya Tapi dimusnahkan Dan ustadz memberikan saran Kita kan islam Kita kan islam Jadi Tradisi dan budayanya Harus islam Jadi menurut ustadz Pertanyaan yang Aku baca betul tadi Di berita Bahwa Budayakan islam Jangan mengislamkan Budaya repot Aku agak sedikit Gatel nih jadinya Gara-gara baca Statementnya si ustadz Yang mengatakan Budayakan Tradisi Tradisi islam Dan budaya islam Aja Terus Jangan mengislamkan budaya Itu repot Setidaknya Dia meminta kita Untuk Membudayakan Tradisi dan juga Budaya islam Di tubuh kita Yes Itu bagus Tapi kalau untuk Menggeser budaya Jawa Aku juga Orang yang Satu Dua Tiga Empat Lima Enggak terima Soal itu Ya teman-teman Kita ulik Kita ulas Dari hal terkecil dulu Dengan kejadian ini Akan banyak orang terprovokasi Ya Orang-orang sudah terprovokasi Dengan ini Ya Mungkin mereka akan marah Mereka akan sampai Ya contohnya Kayak gelar budaya Ada gelaran wayang kulit Yang menghajar Wayang yang bentuknya Seperti ustad tadi Kemudian dihajar Sama para bababla dewa Disobek-sobek Dan lain sebagainya Nah ini Ini sebuah tanda protes Dari masyarakat Indonesia Mereka Terprovokasi juga Terpancing juga Dengan adanya ini Meskipun si utati Sudah mengklarifikasi Tetapi Apakah Mungkin jaringan akan tanya Mas terus dukung yang mana Mas terus dukung yang mana Saya Dukung Orang Yang bisa Menghargai budaya Dan bisa Menselaraskan Dengan agama Ngerti maksudnya Mas Tulus ya Mas Tulus tidak Menyalahkan ustadnya Mas Tulus tidak Menyalahkan yang protes Atau yang terprovokasi Dalam hari ini Mas Tulus tidak Menyalahkan dua-duanya Tapi saya akan Mendukung seorang ustad Atau seorang Dalang yang tahu Agama Seorang ustad Yang bisa menghargai Budaya Yang bisa menyatukan Bukan ustad Yang mau Menggeser Budaya Diganti dengan Budaya Islam Budaya Islam boleh 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 Sangat-sangat Boleh Tapi Yang jenengan Terus Ngeser Islam Seakan-Ngan Geser Budaya Kita kan Islam Jadi yang harus kita Budayakan itu Islam Tradisinya Tradisi Islam Bukan tradisi Budaya Bukan Seakan-Nakan Nenek moyang kita Tuh gak ada harganya Dengan statement itu Seakan-Nakan Bukan aku jadi provokatif Aku bukan jadi provokatif Aku bukan jadi provokator Tapi menurut segi pandangku Pernyataan itu Ya gimana lagi Akan banyak orang terprovokasi Karena itu Aku ajak Astagfirullahaladzim Seperti yang Mas Tulus bilang Sorry Kalau kamu Islam Apa budayamu tetap akan Menggunakan baju Sorry Halnya orang Muslim Terus bilang Kokmu mau ngoboh Boleh kok Gak apa-apa Selaraskan Pakai baju belangkon Tapi agamamu Islam Islammu bagus Tapi kamu hargai budayamu juga Kalau menurut aku Benar Mengislamkan budaya itu Sesuatu yang repot Tapi kalau menyelaraskan budaya Dengan Islam Menurut saya masih bisa Diselaraskan Seperti yang Mas Tulus bilang Kamu Islam Budaya kamu Islam boleh Boleh Pakai harus Harus Sorry Harus menggunakan baju Islam Atau baju-baju yang ala-ala Orang Barat Atau orang Arab Islam itu agama Datangnya dari Barat Eh dari Arab Terus kita harus ke Arab Arapan Boleh Kalau mau gak apa-apa Tapi Jangan buang budayamu Aku gak melarang Aku gak apa-apa Terserah hak masing-masing Apalagi teman-teman Mohon maaf Saya bukan Bukan jadi provokator disini ya Islam itu banyak Aliran-aliran tertentu Yang tidak menyukai Budayanya sendiri Saking Gini loh teman-teman Oke Aku Islam Aku pengen membudayakan Dan juga tradisi Islam Yang ada di tubuhku Tetapi Itu justru akan mengotori orang Mengotori diri kita sendiri Untuk lebih membenci Apaan sih itu Wayang kulit haram Apaan sih kuda lumping haram Dan sebagainya Sedangkan Ya Budaya itu bagian dari kita Masyarakat Indonesia itu Pemeluk agama Islam Terbesar di dunia Selaraskan saja Kalau menurut aku selaraskan Mengislamkan budaya Bukan sesuatu yang mudah Akan repot Tapi apakah tidak bisa Menurut saya Pasti bisa Semua agak Islam itu masuk Di semua komponen Islam itu masuk Di semua suku Ya macam-macam Adat budayanya Negara A Negara B Mereka punya jalurnya Masing-masing Yang tidak bisa Tiba-tiba Terus Misalnya Kamu dari Cina Islam masuk Budaya Cina dibuang Terus tiba-tiba Islam aja Yang tidak bisa Segampang itu juga Ya Itu soal statementnya Kemudian soal wayang Yang diharamkan Atau akan dimusnahkan Menurut aku gini Suruh tobat para dalang Dalang suruh Suruh tobat Kemudian dalangnya Yang tobat itu Wayangnya dimusnahkan Tujuan dari apa yang disampaikan Sama si Siapa Si ustad ini adalah Yang dimusnahkan adalah Wayang dalang yang tobat tadi Dalang dikongkong tobat itu Emang Apakah ada yang bisa Menjamin seorang dalang itu Melakukan sesuatu yang haram Apakah ada yang bisa Menjamin kalau dalang itu Melakukan halal klinik Yang haram di mata Islam Ada yang bisa Jamin gak Nah sekarang begini Wayang kulit kita digunakan Sama kanjang Sudan Kalijoko dulu Untuk menyebarkan Islam Untuk menyebarkan Islam Dan Kalau jenengan tahu Dan mengerti Aku awalnya juga gak senang Sama wayang kulit Gak ngerti maksudnya Tapi setelah aku faham Aku cari tahu Aku mengerti Wayang kulit itu Budaya yang ada di luhung Secara pribadi Memang tidak semua Dalang itu Islam Tidak semua basic Wayang kulit itu Islam Wayang dari ada yang Cirebon Ada yang Sunda Ada wayang dari Bali Juga ada wayang Itu teman-teman kita yang di Bali Kebanyakan agamanya Hindu Apakah Wayang kulit ini Budaya yang diharamkan Gara-gara Melakukan sesuatu yang klinik Atau sesuatu yang salah Salah wayang itu Dimana gitu loh Dianggap haram Harus dimusnahkan Dalangnya suruh tobat Kalau menurut aku itu Sesuatu yang salah Ketika Mengkategorikan Wayang itu Padahal setelah kita Tonton maka nih Teman-teman Sebelum Apa Sebelum mengklaim sesuatu Sebelum ngejas sesuatu Sebelum ngecap sesuatu Cari tahu dulu Wayang kulit itu Adiluhung guys Oke Di sela-sela ada Guyonan Mungkin ada kata-kata yang jorok Mungkin ada kata Ada beberapa hal Yang tidak bisa di Contohnya di Jawa Timur Kan wayang kulit Jarangnya menggunakan hal klasik Masih pakai organ Masih pakai Gendang Kemudian ada koplo-koplo Dan sebagainya Juga-juga dan sebagainya Mungkin bagi sebagian orang itu salah Atau seronok Atau haram Dan sebagainya Tetapi sekali lagi Di balik wayang Wayang itu bukan cuma tontonan Tapi tuntunan teman-teman Sama ketika orang berdakwah Terus bagaimana ceritanya Dengan ustad-ustad di Jawa Yang berdakwanya Dengan wayang kulit Dulu saya pernah dengar Namanya Mbak Karisma Yogyinoviana Kalau tidak salah Itu pendakwah perempuan Yang datangnya dari Jawa Jawa Timur Kalau tidak salah itu Pinter nyinden Pinter mayang Gitu Itu kepie Diharamkan Suruh tobat juga atau tidak Nah ini yang harus kita Garis bawahi Banyak orang yang tidak tahu Soal Apa namanya Wayang kulit ini Sesuatu yang haram Yang salah Karena apa teman-teman Pengen tahu gak Karena kita terkontaminasi Dengan sesuatu Kita terkotori Dengan sesuatu Saya gak sebutkan Sesuatunya apa Kalau kita meyakini Sesuatu terlalu berlebihan Tidak di luar nalar kita Atau ya oke Gak masalah Intinya adalah Wayang tidak mengajarkan Sesuatu yang buruk Terhadap manusia Wayang itu tuntunan Wayang itu ada beberapa pesan Yang memang Bisa disimak Wayang ini bisa Bisa menyelipkan Tuntunan Yang bisa kita simak Bisa kita Bisa kita terapkan Untuk kehidupan kita Wayang itu digambarkan Sebagai dalangnya Sebagai Tuhan Wayangnya sebagai manusia Dan itu memberikan contoh Yang baik Menurut aku Ada beberapa pesan Di balik wayang kulit itu Kalau yang tidak tahu Mungkin silahkan tonton Ada tuntunan Ada kejadian Ada tokoh-tokoh Yang menggambarkan Sifat manusia Dan filosofi Filosofi Soal apa wayangan Itu bukan sesuatu Yang harus dimusnahkan Sesuatu yang Diselaraskan Dengan Islam Sesuatu yang Yang bisa disatukan Dengan budaya Dengan Islam tadi Kalau di Mengislamkan budaya Mungkin agak sulit ya Tapi kalau Apa namanya Menyatukan yang namanya Tadi budaya Kemudian Menyelaraskan dengan agama Mungkin bisa Meskipun agak sulit Tetapi setidaknya Tidak harus dimusnahkan Menurut saya Ini menurut saya loh ya Terserah nanti yang nilai Dianggap Saya provokatif Saya dianggap Ya ini kan Segi pandang saya sendiri Banyak teman-teman yang bilang Mas Tulus bahas dong Soal wayangnya dimusnahkan Segi pandang Mas Tulus sendiri seperti apa Buat aku sayang banget Kalau budaya di Luhung itu dimusnahkan Kanjeng Sundan Kalijoko Juga susah melestarikan ini Kita sudah ditanam dari dulu Dilaras dari dulu Nah Kalau misalnya masih ada dalang Yang melakukan sesuatu yang klinik Untuk prosesinya Nah ini perlu kita arahkan Gitu loh Nah Seperti yang aku bilang sebelumnya Selaraskan agamamu dengan budayamu Kalau memang dilarang sama agama kita ya Setidaknya yang tadi dilarang Diselaraskan dengan agama Yang tidak boleh dengan agama Tidak bisa disatukan dengan budaya kita Berarti kita harus kurangi sedikit-sedikit Intinya disitu Apakah mengislamkan budaya itu susah? Susah Repot Karena budaya kita memang dari dulu Awalnya memang Hindu Di luar Islam Nah Di balik semua yang Yang memang orang nilai dari luar Budaya ini memang agak sulit Untuk diislamkan Tetapi Apakah susah? Apakah tidak bisa? Sangat bisa Jadi Kita perlu cari tahu dulu Wayang ini apa Bagaimana filosofinya Kebudayaan siapa Dan Kemudian Wayang ini fungsinya apa Ada filosofi apa Di balik wayang Kemudian Ceritanya apa Tuntunannya apa Ya itu banyak teman-teman Kenapa Mas Tulus bisa menganggap Kalau wayang adalah budaya yang ada di luhung? Karena Ini ada sejajaman dulu Dijadikan media untuk nyebaran Islam Kemudian Dijadikan sebagai media Untuk memberikan bimbingan kepada kita Kemudian ada pesan-pesan moral Di balik Pementasannya Ada tokoh-tokoh yang punya filosofi Yang bisa kita jadikan sebagai Bahan wacana Bahan Bahan untuk Intro Intropeksi diri kita sendiri Ada sengkuni Ada gareng Ada petrobagong Semuanya ada artinya Semua bisa diartikan Tidak harus dengan Islam Mengartikan itu dengan kebudayaan kita aja Jadi menurut aku Memusnahkan wayang Atau memusnahkan budaya Hanya Gara-gara agamamu Yang terlalu kuat Kemudian Saya rasa Allah juga gak suka itu Allah tuh suka keindahan Selaraskan semuanya Sejajarkan semuanya Jangan mentang-mentang kamu Islam Terus Kamu harus pakai Baju yang tertutup Terus kamu Buang Baju Apa Baskep Sama belangkonmu Jangan Jangan kamu pakai peci Terus kamu lupa belangkon Juga jangan Selaraskan dua-duanya Senin pakai peci Selasa pakai belangkon Karena kamu jawab Jadi Intinya Islamkan dirimu Tapi bawa juga budayamu Untuk diselaraskan dengan Islam Kalau memang Menurut agamamu salah Ya dikurangi Intinya adalah Kalau toh Saya tidak menutup kemungkinan Mungkin ada oknum ya Oknum dalang Yang masih melakukan Klinik-klinik yang di luar agama I don't care I don't know Terkait dengan wayangnya saja Ada pesan menarik Di balik pementasan wayang Ada pesan Ada tuntunan Di balik pementasan wayangnya Itu sendiri Selebihnya dia masih Menggunakan klinik Kemudian selebihnya Dia harus bertobat Itu urusan masing-masing Apakah bisa dijamin Seorang dalang akan Masuk neraka Apakah ada surat Yang menjelaskan Kalau seorang dalang akan Masuk neraka Itu saja Kita kembalikan Kediatif masing ya Budayakan Islam Dalam tubuhmu Tidak salah Tapi jangan geser Budaya aslimu Untuk kamu geser Dengan Islam Intinya disitu ya Terima kasih banyak orang baik Sehat selalu buat kita semua Yang lagi-lagi semoga cepat sembuh Yang belum punya rejeki Semoga dilancarkan rezekinya Yang lagi dagang Lagi usaha Semoga laris manis Yang belum punya rejeki Semoga dilimpahkan rejeki Yang punya utang piotong cepat lunas Amin Yang belum kerja cepat kerja Yang sudah kerja Semoga dilimpahkan rejeki Yang berkabar roka Dan yang belum ketemu Dengan jodoh terbaiknya Segera ketemu dengan jodoh terbaiknya Semoga Allah jadikan saya Dan juga jadikan semua Termasuk orang-orang pilihan Allah Terhindari virus penyakit darah Dan juga musibah Amin Ya Allah Banyak yang minta Mas Tuhan untuk bahas Soal Apa? Ustadz yang Menggagahi Santrinya Nah nanti kapan-kapan Kalau ada waktu Mas Tuhan harus riset dulu Setelah Mas Tuhan bisa kita bahas ya Kalau setuju silahkan Klik kolom komentar Kira-kira harus dibahaskah Soal Ustadz yang Menggagahi Santrinya tadi Silahkan klik kolom deskripsi sekarang Mudah-mudahan Pembahasan hari ini Bisa membuka mata hati kita Untuk sedikit Bisa-bisa menghargai lagi Karena Kesedihan dari para leluhur kita Soal kebudayaan yang dibuang Begitu saja Atau kebudayaan yang Tidak dianggap Terkesan tidak dianggap Itu juga membuat mereka sedih Mudah-mudahan ini bisa membuka Mata hati kita Untuk bisa menyelaraskan Antara agama Dan juga budaya Ya terima kasih banyak Orang baik Sehat selalu buat kita semua Kritik dan saran Bisa dikirim Di kolom komentar Atau DM Di bigtul Sander skor P2 Mas Tuhan Terima kasih Selamat pagi Siang Sore Dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Subscribe